Sejarah Gelar Presiden Seumur Hidup Bung Karno Selama ini banyak orang secara sembrono melemparkan cap di taktur pada Soekarno Salah satu dalih yang paling sering diajukan adalah Gelar Presiden Seumur Hidup yang disandang oleh Presiden Soekarno di era tahun 1960-an Dengan gelar itu di mata mereka Soekarno juga bertindak tak ubahnya raja-raja di jaman Feodal Mari kita diskusikan secara adem Setelah ikut-ikutan mengakimi Soekarno sebagai di taktur Ada banyak kita menemusuri tuahan Pertama, latar belakang melahirnya gelar Presiden Seumur Hidup Siapa pengusulnya, apa motif, dan apa respon Soekarno Yang kedua, seperti apa konteks situasi politik saat itu sehingga Soekarno menerima gelar itu Untuk menjawab yang pertama, penjelasan A.M. Hanafi, salah satu toko angkatan 45 mantan aktivis menteng 31 dalam bukunya A.M. Hanafi mengugat kudeta jadwal Suharto dari Gestapo ke Super Semar sangat membantu Dalam buku yang terbit tahun 1998 lalu itu, tampil catatan Hanafi mengenai kisah munculnya proposal Presiden Seumur Hidup itu Sebenarnya ide untuk menjadikan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup berasal dari toko angkatan 45 terutama A.M. Hanafi sendiri dan Kairu Sareh Yang saat itu menjadikan Soekarno sebagai Ketua MPRS Usul itu kemudian dilempar di sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1963 Namun, supaya ide ini bisa diterima luas, maka dicarilah anggota MPRS dari latar belakang TNI untuk menjadi juru bicara Kita suruh kolonel Juharto mencari anggota MPRS dari TNI untuk menjadi juru bicara Kata Hanafi Akhirnya ditemukanlah sosok kolonel Suhardiman, seorang tentara anti-komunis Untuk menjadi juru bicara ide tersebut Dalam buku A.M. Hanafi Menyingkap motif dibalik ide itu yakni Mengantisipasi pihak-pihak mana saja yang berambisi merebut kekuasaan Presiden baik PKI maupun TNI Suhardiman sendiri sangat menyambut baik ide tersebut Ia dikenal sangat anti-PKI Setelah itu PKI sedang di puncak kejayaan Berbagai pihak bahkan memprediksi bila pemilu dilaksanakan sesuai jadwal pada tahun 1963 maka dipastikan PKI akan tampil sebagai pemenang Apalagi dalam pemilu Dewan Daerah pada tahun 1957 PKI menang besar Perkembangan PKI yang sudah di atas angin ini sangat menakutkan musuh-musuh terutama Sayap kanan di tubuh TNI Namun kekhawatiran itu bukan hanya milik sayap kanan di tubuh tentara Tapi juga angkatan 45 Bagi mereka, bila PKI memenangkan pemilu bisa jadi meletus perang saudara Kalau PKI menang, bisa jadi perang saudara lebih hebat dari peristiwa PRRI bermista Demikian kekhawatiran ayam anaknya seperti ditulis dalam bukunya itu Alhasil ide 45 itu pun disetujui MPRS Lahirlah TAP MPRS nomor 3 garing MPRS garing 1963 Tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia seumur hidup Setelah ditetapkan, Kairul Saleh ditunjuk sebagai putusan MPRS untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada Soekarno Tapi apa respon Soekarno? Soekarno menulang Tak patah arang, Kairul Saleh mati-matian berusaha meyakinkan Soekarno Penjelasan AMH nafi di atas tidak berbeda dengan penunturan Soekarno dalam buku autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam Soekarno menyambung lidah rakyat Di buku itu Soekarno melunturkan ide itu disampaikan oleh Kairul Saleh Kepadanya untuk membujuk Soekarno, Kairul Saleh menklaim ide presiden seumur hidup itu berasal dari bawah Maksudnya dari rakyat Indonesia Mendengar bujukan itu Soekarno mengaku mata batinnya terbujuk tapi khawatir hal itu terlalu berlebih-lebihan Namun bujukan Kairul Saleh tidak berhenti Dia bilang, sebanyak 99% rakyat Indonesia tidak mengendaki presiden lain selain Soekarno Selain itu katanya, kalaupun diadakan pemilu, Soekarno pasti terpilih terus Jadi apa bedanya? Kata Kairul Saleh Soekarno menjawab, menerima pengangkatan berdasarkan kenyataan dan menerimanya menurut ketentuan undang-undang Ada perbedaannya Namun sangat susah bagi rakyat untuk menelan suatu ketentuan undang-undang yang keras Dan tak dapat diubah Bagi saya pun Soekarno Saya akan membayangkan bagaimana pendapat dunia luar mengenai hal itu Mungkin mereka akan menuduh Saya tidak demokratis Demikian kata Soekarno Tapi Kairul Saleh Tantang menyerah Ia berdali Ide menunjuk Soekarno sebagai presiden seumur hidup Sebagai keharusan politik untuk menghindari perang saudara atau perpecahan yang lebih tajam Antara berbagai kekuatan politik dalam negeri Akhirnya setelah terus dibuju oleh keharusan yang termasuk dengan dali perpecahan bangsa Akibat persaingan sayap kanan TNI melawan PKI Maka Soekarno menerima gelar itu Saya kira itu tidak akan yang benar kata Soekarno Sebelum menerima usul itu Jadi disini kita bisa menyimpulkan beberapa hal Pertama Ide tersebut bukan keinginan Soekarno Melainkan usul angkatan 45 plus Sayap kanan ditumbuh tentara yang ketakutan dengan kebangkitan politik PKI Yang kedua Ketika disampaikan kepada Soekarno Di tahun 1963 Itu bukan lagi sebagai sebuah ide usulan Melainkan sudah sebagai ketetapan MPRS Ketiga Sikap Soekarno terhadap usul itu pada awalnya adalah menolak Sekarang kita menjawab pertanyaan kedua Yakni situasi atau keadaan politik tersebut Sedikit penjelasan ayah manafi di atas memang ada benarnya Setelah revolusi fisik usai perjuangan Dari berbagai kekuatan politik Termasuk kepentingan kelas-kelas yang diwakili Bermuara barat dua kekuatan besar Sayap kanan diwakili oleh Masyumi, PSI dan Militer Dan sayap kiri oleh PKI dan PNI Kiri Dalam perkembangannya Paskat pengerontakan PRRI Permesta Kelompok kanan makin bertumpu ke Militer Sementara sayap kiri makin bertumpu ke PKI Dalam perkembangannya Persegan politik itu dimenangi oleh kaum kiri Yakni PKI dan PNI Kiri Baik dalam kekasar maupun kekuatan mobilisasi masanya Prospek kemenangan PKI melalui pemilu memang sangat besar Jadi anggapan ayah manafi dan kairul saleh bahwa pemilu Dilahkan akan sesuatu jatuh maka PKI yang akan menang besar Memang potensial bakal terjadi Karena itu kita bisa menyimpulkan Inti antara 4 kelima yang kemudian disokong tentara Untuk menjadikan Sukarno sebagai presiden seumur hidup itu Hanyalah usaha untuk mencegah pelompok kiri dalam hal ini PKI Memenangi pemilu dan memegang kendali kekuasaan kepublik saat ini Sebaliknya dengan menempatkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup Maka tentu tidak ada pemilu Dengan demikian pupuslah harapan PKI untuk merebut kemenangan politik Lewat jalan pemilu